Jadi di jaman itu semua kafe perlu grup lawak ya? Grup lawak sama paling striptis. Jayakarta memang awalnya yang saya tiru adalah Jojon. Saya pakai kumis, itu yang saya pertama. Saya miru, mau jadi pelawak itu Jojon. Bang, tadi lo pertama kali ketemu Bang Komeng di Ancol. Konsep Lenong lo pecah nih. Itu main, kemarin saya dijodohin main sama Komeng. Wah itu semen sama Komeng itu juga juga ya Ruto. Nah Mali sama Mandra, itu pas kita berdua itu gak lempel mas. Wah nih fakta menarik nih. Komen kan orangnya panas aneh. Ya kan jarang mandi pagi. Saya dibakar saya mas. Idola yang mengenal, Rudy bangga gak? Bangga saya. Mas kasihin emangnya gitu ya gitu kan. Dulu mas, lo rambut saya gondong mas. Ditarik melising. Kayak dikil motor. Guys, jadi buat gue dunia lawak cukup gue kulik ya. Kalau teman-teman SMA gue tuh tau, gue mau bawa Vardo yang nyelak, segala macem. Tapi emang gue cukup mengamati lawak dari eranya Warkop. Sampai Mbak Gito dan jujur-jujuran aja salah satu grup favorit gue adalah Diamor. Wah alhamdulillah. Pak Mili. Diamor. Thank you nih udah. Saya udah tepuk tangan lagi. Jadi menurut gue gini guys. Jadi menurut gue ini penting. Gue percaya di segala bidang, di segala skena. Itu setiap generasi memiliki karakter yang berbeda. Menurut gue, sama seperti olahraga ya. Lawak Indonesia di tahun 90-an menurut gue itu masa kemasan. Menurut gue nih Bang. Terbukti ada Diamor, Bagito, Empat Cekawan. Bang, Patrio. Patrio, ya kan. Nah, ya udah rahasia umum lah. Kalau Bang Komeng itu berada di jajaran atas. Lo pada tau gak? Bang Rudy sipit arsiteknya. Jadi gue menganalogikan, kalau Bang Komeng Bruce Lee, imannya lu Bang. Iya kan? Nah, kita ceritanya nih Bang ke teman-teman. Sebenarnya, sejarah berdirinya Diamor. Dan juga nyerempet ke grup-grup lawak, legend yang lain. Itu awalnya gimana tuh Bang Rudy tuh? Sejarah berdirinya Diamor, sebenarnya mereka udah lama duduk. Agak gak betah diri. Diri. Jadi Diamor berdirinya tuh tahun 85. Wah, 84-85. Nah, lama banget itu. Tahun 85 itu, kita juara dua. Di festival awal. Di festival dulu. Kalau dulu itu memang banyak festival, Mas. Karena TV satu. Ya kan, cuma TV R.I. Tapi kalau mau banyak, Loto Kopi. Gitu. Benar-benar. Jadi kita mau gak mau, itu jaman dulu itu, kita harus berprestasi dengan lomba. Iya, iya, iya. Karena kita mengharapkan piagam. Gitu, piagam kejuaran itu. Itu mahal dulu. Yang akan jadi CV ya. Ini gue udah menang di sini. Nah, seperti itu, benar. Seperti itu. Jadi dulu formasi siapa aja itu Bang? Awal saya mendirikan itu, saya sama Hendrik. Saya Hendrik. Sekarang jadi pendeta. Oke. Pendeta. Setiap dia cerama, mati kabur. Kenapa itu Bang? Kamu mati kabur begitu? Untung seru lah itu Bang. Gak gini. Tadang. Pendeta dia. Dia rumahnya dibikin kayak gereja. Oke. Itu. Kalau orang-orang gitu, itu seperti itu tuh. Kalau menjadi pendeta protestant, rumahnya itu jadi gereja. Oke. Hah? Benih gereja? Baru tahu. Gitu kan? Nah, dia tidur di luar. Hahaha. Karena rumahnya jadi gereja, dia tidur di taras. Di taras. Agak. Jadi, biasanya dia di atas. Di tingkat. Jadi, bawahnya gereja, atasnya di rumah. Dia tinggal. Seperti itu biasanya. Itu Hendrik, saya masih kokoh dulu. Kokoh, cici, ada cowok. Cewek semua. Eh, cowok. Akhirnya keluar, tinggal saya berdua. Berdua. Akhirnya saya mamoh saja. Mamoh satu RW. Tapi lain RT. Mamoh tuh. Oh. Lo tinggal di dalam mana, bang? Dia dulu ke bonsayur. 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 Nah, di situ. Baru saya main bertiga. Bertiga. Lama-lama terus air. Saya butuh orang satu. Nah, Jarwo. Jarwo itu kontrak di sebelah rumah saya. Jarwo itu orang Riau. Oke. Riau. Nah, dia tinggal di situ kontrak. Nah, adik kelas. Jadi, saya punya adik. Sekelas sama Jarwo. Oke. Nanti yang informasi. Tuh, si Jarwo tuh lucu tuh. Suka nyala-nyala tuh. Yang bener gitu kan. Di sini bawa. Gitu. Tadi juga belum kenal tuh? Belum kenal. Oke. Kenalin. Gini-gini. Udah. Gini. Cara ngelawak gimana? Yaudah. Lu ikut aja. Nanti saya ajarin. Tekniknya seperti ini. Kalau ngelawak tuh. Harus ada pengumpan. Harus ada yang jadi jokes-nya. Dan jadi tatakannya. Ada strategi bermain gitu. Di depan juga. Oh gitu. Ikut main. Nah, itu. Akhirnya ikut lomba. Lomba masuk 10 besar. Nah, keluarlah Hendrik. Tinggal bertiga lagi saya. Iya. Fokus jadi pendeta. Pendeta. Keluar. Demi pendeta. Yaudah. Gak apa-apa. Udah urusannya deh kan. Tinggal bertiga lagi. Nah, akhirnya. Saya orang yang suka. Kemana-mana tuh mas. Main lenong. Oke. Oh gitu. Teater oke. Saya ikutin aja. Gitu kan. Orang pindahan rumah. Saya ikut. Saya ikut. Lenong. Ada komeng. Nah, saya padahal main sama dia. Saat itu sama Bang Komeng udah kenal? Belum. Belum kenal nih ya? Belum kenalnya pas di Lenong. Nah, dia itu Lenong. Dulu dimainnya kan di Pasar Seni. Dan Ancor. Dia punya grup. Saya punya grup. Gitu. Pas main. Gitu. Main. Kemarin saya dijodohin main sama Komeng. Wah itu semen sama Komeng itu. Jager-jager itu. Gorkoran. Oh, cocok tuh ya? Cocok. Nah, Mali sama Mandra. Itu pas kita berdua. Itu gak lempil, mas. Wah, nih fakta menarik nih. Wah, sampai akhirnya main kedua. Ini, nih, beneran. Pas main itu pas kedua main kedua. Ini, Pak, yang pertama. Pintas pertama. Pintas kedua saya dipisahin. Jadi, saya diundang di rumahnya. Al-Mahrum. Nirin Kumpul. Nirin Kumpul. Ke rumahnya. Itu ada Mandra, ada Bang Mala, Bang. Itu gak bisa, Ruth. Mertinya. Lu gak boleh. Oh, sorry, Bang. Nirin Kumpul itu adalah pepesan kosong. Pepesan kosong. Jujur. Gue tahu. Pepeskan kosong ini lagunya. Dia tuh. Yang nyanyi dia. Yang musiknya dia. Senayan. Digusul. Ternakan. Digusul. Bang, tadi lu pertama kali ketemu Bang Komek. Diancol. Konsep Lenong lu pecah nih. Jika. Berdua. Sehingga akhirnya harus dipisah. Dan tu lanjutin tuh, Bang. Pas udah berdua. Main lagi. Sebulan sekali tuh. Kita punya jatah di situ. Terus, tanggil saya sama Bang Nirin. Terus sama Bang Mali. Sama Bang Mandra. Ruth, gini. Ini cerita ini. Lu gak boleh berdua. Jadi gimana? Lu sendiri. Lu mau Bang Nirin. Fight. Gitu ya. Wah, udah. Matoha. Maksudnya gak mau. Matoha. Ada orang Toha namanya. Itu Betawi. Itu goloknya mas golok asli. Kalau fight pake golok asli. Dia gak bisa. Main acting golok pralsu. Lu bayangin. Kalau dia lagi siang. Saya ketepas. Ganti pala ayam. Ini gak hebat. Udah, udah, udah. Gak usah buat kotek-kotek gitu. Kok gak sih sama. Kalau Bang Nirin gak apa-apa. Udah nih. Komen sama. Jadi komen diapit. Komen, Mali, sama Mandra. Wah, gokil tuh. Gak lucu mas komen abis. Oh, justru gak lucu. Lah, abis lah. Dia berdua udah koma. Komen gak kita bantuan mas siapa. Oke, itu menarik tuh. Saya. Dia bakar sih mas. Dia roasting tuh. Iya. Istilahnya ya. Istilahnya ya. Jadi, patung awal tuh berdua malah nirin. Saya disini. Kertas nih. Korang disini. Itu dibakar. Penautan mah ketawa-tawa. Saya kebingungan. Ini api. Wah, penuruh ini nak. Itu diluar skrip. Diluar skrip. Di panggung. Ini saya berantem. Saya diinjok-injok. Orang ketawa-tawa. Saya kesakitan. Wah, gak taunya. Ketemu komen. Wah, ini suruh itu mah. Triplex segini gini nih ya. Triplex. Dia hantem. Komennya. Komen kan orangnya panas. Ya kan jarang mandi pagi. Kok tepuk kok men. Teblah dua mas. Niri tuh berantem. Cintai fight lah komen. Teblah dua. Lalu, Komen. Pengosian kan. Fight lagi. Pas dia lagi duduk. Itu tuh. Si bang Niri. Digini. Jebol mas. Numpah. Numpah lah. Kayak smackdown dong bang. Iya. Wah. Wah. Gila. Gila. Itu penonton ketawa-tawa bang. Bang. Ngiri. Ketakutan. Sakit itu. Berarti. Berarti konsep lawak di zaman itu bang. Berarti ada sisi spontannya berarti. Ada. Udah. Udah. Oke. Kalau orang. Orang betawi biasanya. Itu kreativitas di panggung itu gila. Jangan kan seperti itu. Kalau mas tau topeng. Atau lenong. Iya tau. Ini kita temen datang. Atau pemain lagi tidur. Ya. Ini waktu dia bangun nih. Udah. Bangun nih. Bangun. Iya. Tuh. Di atas. Dia. Juragan lo tuh. Yang di atas gak tau nih mas. Ini. Udah. Udah keluar. Udah keluar. Main-main. Pak. Gitu. Siapa lo. Mau papa-papa. Lupa. Sereka. Sereka pembantu. Oh. Iya. Mau minum apa-apa. Udah. Nyambung. Kok gitu ya. Berarti sempet ada acara di TransTV. Kalau gak salah tuh yang. Jadi skriper rahasia ya. Nah. Oke. Iya. Awalnya judulnya apa ya. Judulnya apa sih itu. Iya. Yang spontan kan. Yang spontan juga. Itu. 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 Itu modelnya kayak gitu. Itu dari. Dari Betawi. Betul begitu mas. Datang-datang. Perannya siapa. Lo ini-ini udah. Dia ngomong satu. Menyambung gak dia. Udah. Peran ngomongin dulu. Eh. Lo ngapain. Disini ya. Lo gak ngelau. Lo gak kerja. Sini kerja. Oh majikan. Tuh gitu. Oh iye. Jadi nangkep nih. Kamu majikan gue. Dia. Dan belum datang. Dia. Pas du datang. Disini. Tuh. Hebatnya tuh orang lain. Lalu gitu. Lo harus itu. Mainnya juga. Dari. Mulai start jam 11 malam. Sampai jam. 19.04. Oh gak salah. Sebelum ajar. Subuh. Nah. Itu lanjut ke Bangkomen tuh Bang. Balik lagi nih. Balik lagi. Ya kan. Karena ada putaran. Ya kan. Ada putaran lulus tuh. Putbal gitu putbal. Nah. Balik lagi ke Bangkomen. Nah. Terus Bangkomen tuh. Dulu akhirnya. Meng. Lo mendingan lawak yuk sama gue. Gue punya grup. Agak gak bisa lo ngelala. Udah bisa tenang aja. Dia sendiri tuh gak ada grup ya? Gak ada. Saat itu. Ya udah. Saya ada bertiga kan. Saya ajak. Tapi main. Itu dulu ada juga yang. Abidin dulu. Oang gemeng cuman gak berapa lama. Amahum tuh. Udah. Aja. Ini lawak gini. Saya dulu ngajarin. Cuman secarik kertas gitu. Anekdot dulu mas. Nge-necdot dulu. Anekdot. Anekdot. Saya teknik cuma hajar gini. Ini anekdot. Kalo lo baca. Udah sebentar. Cuma. Ya paling setengah menit jadi. Ya kan. Nah gimana caranya ini bisa 5 menit. Oke. Di-improve. Akhirnya gitu. Caranya gimana lo? Coba lo cerita dulu. Gitu. Nah udah saya gambarin. Malah ngelirung. Gitu ceritanya. Improvin. Terus ini. Sebelum jadi ini. Gitu. Itu cerita kuda. Tidak salah tuh. Saya lupa tuh cerita aja sih ngajar itu. Coba bang. Coba lo kasih contoh. Ada satu cerita. Lo kembangin. Coba bang. Misalnya apa gitu. Nah. Terus pertama gini. Apa namanya. Naik naik kuda tuh. Kuda. Terus. Kudanya. Nabla. Coba. Ini inget-ingetnya saya tuh. Ingat-inget lupa sih ya. Kudanya. Nabrak. Terus. Ya itunya. Saya agak-agak lupa sih ya ceritanya. Agak lupa ceritanya. Terus. Ya pas. Ingatnya saya. Pas kuda dibangunin. Ngomong. Siapa lo? Saya lupa tuh ceritanya tuh. Ngomong komen tuh. Cerita yang itunya tuh. Lupa. Lupa anekdotnya itu. Tetap kuda. Pokoknya ceritanya itu berhasil dikembang. Nah. Saya lupa. Itu yang pertama kali saya ingin ke komen tuh. Masalah kuda tuh. Bang pertanyaan gue ya. Emang dari awal udah komen namanya? Bukan. Nah. Siapa itu? Nah. Jadi dulu awalnya Simon. Kok Simon tuh. Gimana ceritanya itu? Simon. Nah dia di Matraman emang. Terkenanya namanya Simon. Gatau sejarah nyapai. Saya gak tau. Simon namanya. Simon. Nah Simon. Terus. Berdekabung sama saya kan. Masuk ke Diamor. Paling montor dia ada Diamor pembontor aja. Nah. Terus ikut lomba lawak. Itu terakhir ikut lomba lawak mas. Komeh. Ikut saya lomba lawak tahun 90. Oh gak salah 91. Itu juara 23 gak ada. Yang ada juara 1. Jadi yang berhak juara 23 gak layak. Mau dapet piala harapan juga gak. Gak ada. Kita doa. Itu ceritanya malah cerita. Apa namanya. Kayak debus. Itu sebenarnya saya mainin dulu. Awal. Temanya debus. Temanya debus. Komeh yang harus serius main. Dulu gak boleh lucu deh. Lo harus serius. Karena ini kunci. Jadi pake golok mas. Jadi saya main mamuk. Mak jaru tuh. Jadi mamuk yang jadi korban. Oke. Nah saya bawa timun. Di timun emang. Emang gue lokasi. Kok kok gitu. Itu ampel dikat. Mas sama jurinya. Tapi ada salah satu juri pelawak. Coba diemin aja. Ini bener gak dibacok gitu. Siapa gitu mak jurinya kalau ingat. Dulu amahum itu. Amahum gatot tuh gak salah. Udah amahum. Dulu salah satunya itu. Akhirnya terakhir emang gak dibacok. Mas cuma dibohongin aja mamuk. Jadi nungging gini. Baru dicelak gitu. Gitu kan. Inilah kuda kencing gitu. Jadi nungging begini. Jadi gerganya kan. Ya nanti ini mamas seni. Ya kan. Apa namanya. Mamas seni apa. Lah berarti gue meninggal dong. Gitu kan. Dia gak sahti dong. Sakti dia. Emang saya tuh. Dari 10 gagal 1. Oh. Dari 10 gagal 1. Ya. Jadi ini 9 udah berhasil. Berarti kan. Gitu aja lama mas. Gitu aja. Puter-puterin deh. Puter aja dulu itu. Tapi kamu harus serius. Gitu awalnya simon tuh. Nah udah. Akhirnya kita udah 2 hari gitu. Nah kita. Isi radio abri awalnya mas. Di Cipinang. Radio abri. Tentara dulu abri ya. Oke 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 oke. Itu lama loh mas. 22 tahun saya. Langsung abri. Di Cipinang tuh. Udah abri lama-lama. Terus akhirnya mulai itu tuh. Apa namanya. Itu job emang. Udah job tuh ya. Udah. Si radio abri itu tuh. Iya. Udah kerjaan. Meskipun honornya gak. Ya istilahnya pas-pasan dah. Tapi kita enjoy. Karena latihan ngomong. Lawak itu harus lati ngomong. Iya bener. Gitu improvisasi ngomong. Oh ya nih. Itu penting sekali emang radio tuh bagi pelawang. Nah terus setelah itu. Saya dikontrak di apa namanya. Di TPI waktu itu. Ngisi-ngisi dulu di Tiveri. Drama komedi namanya. Drama komedi. Itu masih Simon. Namanya komen masih Simon. Masih Simon drama komedi. Nah pas itu gitu. Saya pas 93. Oh gak salah. Nah saya dipanggil. Tuh sama radio SK. Iya. Manggil radio SK. Maka pas Almarhum kasino. Wah tuh legend gak. Almarhum kasino yang manggil langsung. Manggil langsung. Yang melalui Mas Gakti. Oh gak salah. Berarti Mas Kasino istilahnya jatuh cinta nih. Amal grup loh bang. Iya. Sudah jatuh cinta. Sedangkan saya jatuh duduk. Tapi sebelumnya emang sama Mas Kasino kenal. Saya belum dapat kenal sebenarnya. Swear itu. Iya berarti kayak. Idola yang mengenal. Rudy bangga gak? Bangga saya. Mas Kasino manggil kita gitu kan. Nah tapi waktu itu memang di Amor itu. Kita berempat. Punya sesuatu konsep. Yang bener-bener komit kita. Gitu kan gitu. Kita gak. Gak mau seenaknya nerima. Gitu aja. Gitu kan. Sama ngeman kesino. Wah tuh terima kasih banget. Gitu kan. Untuk Pak Epi waktu itu. Pimpinannya Pak Epi. Terus udah. Nah disitu udah ada empat sekawan tuh mas. Empat sekawan. Sebul. Domas. Ditinggal sama Bagito kan. Itu tidak ada penonton mas. SK. Itu yang ngetuk waktu itu pas saya masuk. Itu penyiar. Toto Hudi. Nugi. Penyanyi ke Nugi. 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 Penyanyi ke Nugi. Nugi. Kau gak salah temon. Kau masalah mas itu. Nah. Pelawatnya. Itu. Gak ada. Bumingnya. Waktu pas keluar Bagito. Karena orang mereka udah imit Bagito. Nempel ya. Nempel. Masuk saya aja. Saya bilang saya tiga bulan. Saya gak mau kontra. Kalau tiga bulan saya suka. Saya mau. Oh gitu ya. Yaudah. Ya terserah. Gue diturut ya. Udah. Udah kejar. Kasih banyak tuh. Kita kreatif waktu itu dulu di amor tuh. Apapun yang disodorin. Kita lakukan. Mulai di tip humor. Kita bikin tip humor. Terus. Apa. Lawakan-lawakan yang. Tebak-tebakan. Tebakan humor. Kok berbau humor saya bikin. Suka orang. Orang SK. Udah. Ngisi dia tuh. Namanya. Ngisinya saya bikin. Namanya. Kalau gak salah. Kompor di amor. Kompor di amor. Komedi. Borsi di amor. Komedi. Borsi di amor. Komedi. Borsi di amor. Orang suka ternyata mas. Respon bagus. Borsi di amor bagus. Datenglah penonton. Menonton. Dateng. Terus. Ada sendal hilang. Sepatu hilang. Bayangin. Anak sekolah nonton. Anak yang ada rahsia itu nonton juga. Pake sendal jelek. Pulang patu bagus. Ya anak sekolah cariin pak. Sapa memaruh saya kan. Rude ini gimana nih. Pahit loh. Gara-gara lu banyak panggil orang. Lu orang kayaknya nih. Kita gak panggil penonton yang dateng. Oh iya iya iya. Gimana Rude. Udah bayar aja. Iya Pak. Bayar aja pak. Mendingan pak. Jadi terseleksi. Saya bilang gitu. Betul. Ada Sampang. Oke Rude. 500 ribu. Eh 500. 500 perak bayar. Bayar. Masih hilang mas. Batu sudah masih hilang. Rude gimana ya. Saya masih bisa ganti kan. Iya iya. Gapasih seleksi aja. Ya saya masih matiin Rude katanya gitu nih. Naikin aja seribu. Naikin aja seribu. Hilang lagi. Hilang. Akhirnya sampai. Itu seribu di jaman itu. Kalau jaman sekarang berapa itu Pak? 50 ribu kali? Iya kalau ya sekarang. Iya 50 ribu tuh. Kurang lebih lu 50 ribu mau nonton lawak. Nonton lawak. Mayoritas yang nonton pelajar. Pelajar anak SMA. Lata-rata. SMA. Itu kita penggemar kita SMA. Jadi sepatu mau seribu ya Pak. Ilang tuh Pak. Ilang. Orang kita pegangin. Perhatiin ini padunya gini. Ya sekarang orang nonton lawak. Aku udah seneng-seneng. Masa perhatiin sepatu. Iya bener. Itu kan. Karena konsepnya di dalam studio Bang. Studio. Jadi harus bersih. Bersih. Sepatu di luar. Yaudah nanti belakang nonton. Belakang keluar. Ya kan Pak. Masa siapa? Lu pake sepatu ya? Gak mungkin. Acaranya pake nomor kupon tuh Bang. Iya. Kayak Salat Jumat. Pak Cepay. Ini ada yang ditipin. Harusnya tuh. Yang Satpame tuh. Nanti saya panggil deh. Saya bilangin Satpame. Berdoa apa? Lanjut Pak lanjut terus. Gitu. Berarti berhasil tuh di SK. SK berhasil. Terus. Masih Simon. Saya bilang nih Pak. Ini. Belum ada sesuatu. Yang kan sama dengan yang lain. Nah kebeneran sih komen. Orang-orang Matraman kan. Ada tukang parkir mas. Oh. Cerih kasih liat. Oh. Terus. So. Oke. Gitu loh ngomongnya. Gitu ya. Gindang. Mana men. Lu lihat. Lu bisa nih. Oh berarti sebelum era itu Simon. Suara bangkomen. Belum berubah. Biasa. Oke. Ini gue baru tau nih. Suara biasa aja. Bener. Iya gitu. Angkaran nih. Lu bisa main. Bisa coba. Wah ketelah saya. Lucu nih. Lu tuh. Ngomong-ngomong. Ngomong. 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 Wah. Bagus. Terus. Namanya Simon. Lauk. Simon nggak iya nih. Mamuk. ngomong, namanya aja komeng ah, iya ngomong udah, lu komeng gitu komeng deh tuh nah, dulu saya apa namanya komeng itu adalah preman kawang malak, gitu kan iya, ngomong terus, saya baru ingat ngomong lagi wah, ini niatnya jelek bisa ubah lu jangan gitu meng lu orangnya usil sok tau ceplos-ceplos, udah itu aja oke, udah, pokoknya ada lu orang udah kesel aja gitu kan tapi tetep aja minta bantu sama lu, tapi tetep aja dia kerjain sama lu, gitu yaudah, begitu ceritanya komeng nah, dulu di radio tuh mas ya 5 segmen jadi, saya pake komeng itu dulu 2 terus, saya simon 3 tetep masih ada simon dia pernah ada 3 karakter, satu lagi orang ambon lucu tuh cerita orang ambon oh, bisa juga ya? nah, akhirnya saya masuk ke TV TPI diterima di TPI di komedi posisi di amor terima deh tuh suka orang TPI dengan konsep komeng nah, terus komeng gak mau pake komeng tetep pake simon simon komeng marking bagaimana, gimana gak siapa? iya. Makanya saya masih ada tembaga segundos saya bilang lo, mau逗ニám gue jadi MP3 jadi отношional jadi nih nama gue jadi admin terus akal мо jadi simon itu jadi satu segmen Selebihnya komeng Oke Udah Mulai-mulai dia tuh Kan dia Iya lu komeng aja ya Simon tak tuh aja Shooting lah Di TPI Nah TPI Udah teka Lu tetep ya Nanti di Di titlenya Kan nih Gue pake komeng aja Enggak lah Gue pake simpah gila lu Simon komeng Yaudah Shooting lah Di TPI Pas shooting keluar Orang panggilan Maang-maang 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 Eh gitu Pas udah Shooting besok aja RUT Semuanya hilangin kan Tuh Berhubungan Gue komeng aja Wawudah Jadi Karena fans udah suka Suka Nah itu Saya ajak main itu Pas di Ancol Saya bikin tuh Saya bikin di Ancol Nah kebenaran Orang SK nya Kepercaya sama saya RUT Bikinin konsep Untuk pageraran Ancol Jadi yang main Komeng Diamur Patrio Pat sekawan Campur itu yang ada di SK Wih legend-legend semua Patrio Pat sekawan Iya Main lah Saya ngatuh strategi Itu kalo di basket All Star tuh Pak Oh All Star Bener 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 Bahen 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 Itu Nonton Masuk ke dalam Cuma nyalamin komen doang Saya pengen ketemu komen Sampai begitunya Berarti pecahnya disitu Itu Berapa tuh bang Itu Tahun 96 Ya antara 96 97 Karena tadi cari tahu Abis dari TPI Ya TPI 95 94 Ya Itu Enggak belum Malah 95 Awal 95 Karena saya 95 itu komen keluar Pas bagi si Jojon keluar komen keluar Nah itu gimana cerita itu bang Nah Sudah jadi lompat-lompat nih Ya Pas udah Itu dia dapet Apa namanya Gelar komen Oke Pas nih Dapet satu Nah terus Udah Saya Memang suka ngamati pelawak Sama Lokmane yang yang ini kan Nah Lihat sih Saya lihatin Jojon nih Jojon sama Cahyono Main sama siapa aja Itu mati Yang pemainnya Selimulah Abis Siapapun yang bergabung sama Jojon Kalau udah di Jojon sama Cahyono Ini gak ada apa-apainya Dipegang peranan tuh ya Ini gak ada apa-apainya Tutup Semua mau pelongetop gimana Duk Duk Wah ini kayak gini Model ini Gitu kan Akhirnya udah seterapin Meng Lo sama Jarwo Harus begini Biarin gue terakhir Gitu Gue yang ngatur Strategi Kalau mau itu Cuma Istilahnya Second Second Striker Kalau istilah bola ya Itu dia Dua ada pendamping lo Tapi dia gak nomor satunya Tinggal lo Balikin aja Wok Dulu dia lo pemancing Pemancing andal dulu dia Oh gitu ya Dulu sebelum ngelucu Dulu pemancing Gitu Gitu Pemancing harus cerdas Karena yang muter Gitu kan Saya yang satu strategi Gimana caranya gitu Menjaga ritme Lawak kan gitu kan Harus speed Semuanya speed Modelnya Ending Kelar Lo jangan nutup begitu Udah Kalau lawak itu gak boleh Namanya cerita di Apalagi panggung Gak ada tuh cerita endingnya Seperti ini Gak udah Gertutup Oke Terus begitu Kalau lalu panggung Pansline istilahnya Pansline sekarang ini Modelnya Jadi Bang Rudy Selain iman Kalau diboleh Zidane nih bang Zidane Lu pelatih Madrid Ya kan Berarti lu yang mengalami Jadi Tapi apakah semua grup lawak Punya orang seperti Bang Rudy Pertanyaan gue Gak tau juga Yang menakodai gitu Kalau menurut gue Kayaknya gak semua deh Ya gak semua Sebenarnya ada Cuma tidak mau Relah Untuk Bermain sedikit Itu dia Keikhlasan sebenernya Keikhlasan Teman maju Oke gak apa-apa Ini grup kok Berarti si Diamor itu Dan juga segala macem Memang script dan lain-lain itu Bang Rudy ya Kalau script Memang kita Kebersamaan Harus bersamaan Oh brainstorming bareng Ya karena mereka harus bertanggung jawab Gitu Gitu Memang keputusan di saya Gitu 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 Masih pas Wah saya bingung tuh Disorong Tapi menurut gue gini sih bang Kalau menurut gue Istilahnya Gue analogi olahraka nih bang Itu kayak Michael Jordan Ngakuin Kobe Bryant Bang Dia ngebut di All Star Wow Tuh bocah jago tuh gue jaga itu Nah Menurut gue Mas Casino di SK Sudah mau mendelegasikan Iya Dia mau Itu menurut gue Mendapat pengakuan Udah Dari legend dong Iya betul Karena menurut gue mas Casino udah paling atas Wah udah udah Mas Mas Bang Gue ya Iya Kita lagi kaget itu Mas Ini yang minta mas Casino loh Wah Itu aku banget Itu kenal aja kagak Kenal kan di TV Tapi akhirnya ngobrol sama beliau Iya Akhirnya ketemu Oh gitu Udah Ya Emang kan kita waktu itu kan masih agak sungkan Duh Bedanya jauh Bang Iya Gitu kan Mbak-bak gitu aja kita juga Beda kan gitu kan Udah gini-gininya Akhirnya Udah Nah gini nih Bang Gini Sebelum kita lanjut kayak tadi Hmm Jadi gue baru inget nih Bang Gue baru inget Sebelum gue SM Akti Mukhofar Gue baru inget gue SMB itu di Percik Metek Hah Metek Setelah gue inget-inget Dulu tuh gue kalo perpisahan angkatan Bang Gue ngelawak Bang Ini boleh ditanya ke temen-temen Perciko Jadi kan gue punya grup yang bodor Hmm Bikin skrip gue Setelah bikin Oh iya Gue pas Bang Rudy bilang ada skripnya ini jadi kumpan Gue pernah begitu tuh dulu Cuma pas SMA game-nya beda tuh Gue ketemu mau Ghofar udah kayak opret Iya Pake kumis gue mau Ghofar tuh Spidol permanen tapi Iya Jadi emang pelawak gue juga udah dari kecil sebenernya Udah suka lah Nah ada dua hal yang mau ditanya nih Bang Sama lu Siapakah Pelawak pertama yang Ngeceng ini kayak dua suku kata kayak Ah kabel gulung Ah pisau lipat Itu siapa itu Bang yang pertama Emang kita gak tau nih berdasar pertama atau gak ini Dulu nih ya Atau yang mempopulerkan gak Nah itu memang kalo ngomong celah-celahan gitu tuh Emang di warkop Sudah ada Wih Di warkop sudah ada Terus dulu juga di Gideon Jimmy Gideon Jimmy Itu dulu komengnya Iya Jimmy Gideon itu Oh gila itu dia kalo nyela Gila itu Lucu Bang Kadang-kadang kasar Tapi lucu aja dia Dikaliku laki-laki Dikaliku laki-laki Jimmy Sion Oh Sion Sion Gideon Berempat tuh Nah Akhirnya pecah dia Nah ini pecah ini Sion Nama Jimmy Sama Habil Nah Kinanjar Kediri Gabung sama Haji Komar Sama si Eman Nah Eman operatornya Haji Komar Kuliah Subuh Di SK Eman SK kan si Haji Komar Kuliah Subuh tuh Cara mana Operaturnya si Eman Tukang roti Tukang roti terkenal Kayak gitu Terus Bang Gue ngeliat gini juga nih Ini sih Gue yang amatir gitu Kenapa Siapakah Aliran mana yang Lu kalo ngelawa Gak boleh ketawa Bang Jadi Gue yang gue pelajari nih Kalo gue ngelempar Jok lagi nongkrong Lu jangan ketawa Bener gak Bang Jadi kayak Itu dulu Itu semua orang Lu bisa Nahan ketawa ya Jadi gue konsepin gitu Karena kalo gak salah Gue liat di amor tuh Bang Kan tidak semua orang Bisa nyela Tapi lu gak ikut ketawa Iya Itu perlu dilatih tuh Bang Iya Bener gak Dami Jadi ada juga gini Memang ada Dibenarkan seperti itu Merauk yang Yang bisa menahan diri Gak ketawa itu bagus sebenernya Iya Ya kan Karena dia yang bikin Dia yang umpan Jadi dia tidak ketawa Biarin Apa umpanan itu Istilahnya gerget Gerget Iya kan Kalau ketawa sebenernya sahaja Tapi ketawa itu mendukung konsep kita Kayak gitu Ada orang yang ketawa aja Laku Kayak adul Ada kan ketawa aja Oh iya Iya Maksudnya udah ketawa aja Orang suka Yang gitu Kadang-kadang pelawak juga Kadang-kadang gak tahan Karena kalo Tawa lainnya Dia ngeluarin bahan Yang tidak diduga sama kita Gue disitu contoh nih bang Yang bang Jarwo Yang bang komen di Raja Aiti Jadi Raja Aiti Ini masuknya nyamar nih Anak buahnya Kan bang Jarwo Dari awal udah diset Selalu marah Selalu ngabuk Dan gak boleh Kata komen gini Ini mah bukan Raja Aiti nih Raja Aiti Belakangnya IL Itu jarwo koden gini Itu jarwo koden gini Betul Itu bilang Anjing lo bisa gak tuh Dan ketawa Raja Aiti tambahin IL Baru bang komen Iya iya Bener bener Nah itu udah Kayak gitunya itu Kadang-kadang kan temen gak nyangka Iya Iya kan Mau ketawa ngakak Sebenernya sih gak sah-sah aja Mau ketawa ngakak Tapi kan beda Masing-masing punya karakter Gue bisa nahan Gue berusaha pengen nahan ketawa Kalo juga berusaha pengen nahan ketawa Kadang-kadang ngebuang muka deh Kalo ketawa tuh Dengan begini aja Gitu Iya kan Komen bisa ingin Lu nanti buang muka tuh Muka lu masih di situ Iya iya Gitu Gitu sih Style-style itu Nah sekarang Gue mau nanya juga nih Buat Buat gue sih lu bang Lu juga Kalo di basket lu berada di Hall of Fame tuh Lu udah legend lah Kalo band tuh lu udah Iwan Vals God bless lu Disitu nih berarti Bener kalo buat gue Sekarang gue penasaran dari kacamata lu Gimana Era teman-teman stand up comedy Orang stand up ya Orang stand up ya Iya Jadi gini Ini kan Sebenernya stand up itu Udah ada Zaman saya juga udah ada Namanya lelok tunggal Perorangan Semua itu pelawak harus bisa Grup harus bisa Gitu kan Gitu kan Saya Dulu juara perorangan Tahun 1988 Juara satu sejabut AB Wih Sejabut AB Sejabut AB Emang udah ada Semua Masih ingin gak tuh bang Musul lu siapa aja Gue klik Oh klik Perlipur Lara Jujur gue tau Klik Perlipur Lara Iya Nah itu saya cuman bahannya Apa ya saya cuman Mereka klik tuh Udah udah dikenal waktu itu kan Oh iya klik iya Wah itu Saya waktu itu urutan beberapa Cuman saya punya konsep jelas Gitu kan Pelawak kan gitu loh Enggak punya konsep Sama improvisasi dia Di depan aja Saya cuman ngomong gini kok Ini Pada pelawak senior gitu kan Ini datang kesini ada tiga hal Gitu Pertama Pertama Dia pengen lihat Apa namanya Kadarisasi pelawak Kedua Dia akan mencari Siapa nanti Jadi temen gue Jadi grup pelawak Ketiga Dia nyari bahan lawakan Gitu Ketawa tuh ya Berarti dicolong dong Ketawa tuh ya Tidak nyari bahan lawakan Wah apa gitu Itu Itu poin paling tinggi udah Sampai saya dikasih duit sama abak usus Itu panitia Tidak ada Yang namanya Uang untuk Juara perorangan Iya Gak ada Akhirnya abak usus Kan judi saya abak usus Abak usus pelawak yang pakai peniti gede Iya Jujur gue apa Langsung kasih abak usus Saya Jumlah 200 ribu Waktu itu 200 ribu Gua juta Gede Dua jutaan lah Ya istilahnya Lebih kayaknya deh bang Kayak gitu Kalau sekarang ya lebih Wah seneng saya Tapi aku nerimanya Seratus Iya Pak Sudah makan-makan Waktunya Oh seratus Terus Saya tanya panitia ini Gimana Bukan gitu Masa lu doa Kan juara 23 nya Masa gak dapet Jadi 200 ribu lagi Buat juara 23 Jadi bagi-bagi ya Ya udah Asal ngomong mas Masa saya malu Bayarin temen-temen Kurang duitnya Gitu Saya banyakan saya 200 Atau saya kaget Aduh cukup gak aneh Gitu Soalnya gini bang Gue Menjawab si era stand up comedy ya Jujur gue karena Ngalamin Gue lahir tahun 80-an Dan besar Menonton lu Bagito show di RCTI Patropat Arto Patrio Gue melihat Beda style dengan stand up Iya Kalau gue jujur Lebih suka era 90-an Ya Grup Karena kan Kalau buat gue Sebagai orang awam ya Sesimpel gini bang Suka mana kok Lu lawak ini apa itu Gue 90 sih Beda style itu bang Nah kalau dari kacamata Bang Rudy Itu Stand up memang sah-sah aja gitu Cuma apakah mereka kalau diadaptasi menjadi grup Bisa gak tuh bang Sebenernya gini Kalau stand up itu kan Seorang perorangan Yang punya rasa ego tinggi Ya kan Karena dia pencurahan Curahan hati dia Iya 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 Bukan curahan hati Jadi mau ceritain mas gak mungkin Kalau Saya mau ceritain mas Berarti roasting jatuhnya Jatuhnya roasting Saya nyari-nyari kesalahan Nyari-gini kan Kalau gue gak bisa Dia karena curahan hati dia Dia ngeliat sesuatu Dia gak suka Dia ungkapin Sebenernya kan gitu Kalau stand up Lawak beda sama lawak tunggal Kalau kamu banyak materi Bukan curahan hati Berbedanya gitu Kalau kamu itu materi Materi yang dibawain Kayak gitu kan Jadi beda Dan juga kalau di lawak stand up ya Dia punya bahan 10 Ya kan Urutannya 1,2,3 Sampai 10 Itu Sama Udah Teratur 1,2,3 sampai 10 Lawak enggak Lawak ada 1,2,3 sampai 10 Dia bisa dari 1 dulu Bisa dari 10 Dan bisa dari 8 Berarti lebih fleksibel ya Iya Dan lawak bahan 10 Yang keluar cuma 3 Itu panjang Durasi yang sama Durasi misalnya 5 menit Lawak cuma 2 tema kelar Lalu itu dia bisa sampai 8 Beda Karena itu improvisasi Kalau stand up kan enggak bisa Betul Betul Dia di Godain dikit aja Blank Blank Nah Zaman sekarang nih bang Gua liat juga Gua liat juga Gua liat juga YouTube Gofar sama Komeng ya Karena gua ngulik banget sih Lawak Stand up komedian sekarang Suka merosting Atau Ngebus hal-hal yang sedang terjadi Di sosial Wah Artis ini begini Ini pemerintah begini Apakah itu terjadi di era lu tuh bang Lu pernah dikritik pemerintah gak itu bang Di jaman itu Iya Kalau kan saya Dia mau kritik Wih Dia mau kritik Saya pernah di cut kan Wah bayangin tuh Era itu loh Era baru loh Era baru ya Keris Gitu Jamannya Cuma cerita keris itu Jadi Ini keris ini Sakti Tunjukin ke lapangan Lapangan itu akan Akan jadi lapangan golf Gitu Kudutunya di Pasat ditunjukkan akan jadi Red Asfit Jadi jaman itu Itu penyindir Penyindir Itu langsung mas saya Jadi kontraknya ditutup Sama Sama TPI Saya tahu Itu punya siapa Iya 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 Ngomong Saya Panggil tuh Iya Bang Maaf nih dia Dia mau Apa nih Udah sih gak ngomong gitu Oke maaf nih dia mau gini gini Itu kan Saya tahu Arahnya kesitu udah Kita iniin dulu ya Lakum Lakumin dulu gini ya Nanti Gitu kan Wah malah kesorong Gitu kan udah Yaudah Apa-apa sih Kita Masalah lah Gitu kan Namanya Berkarya kan Udah Setahun kemudian baru dipanggil lagi Gitu Karena dulu emang dia mau rawakan Kritik Kritik sosial juga Gitu Kita kritik ya Yang lagi apa Kita kritikin Cuma kita sebenarnya dulu Lebih halus Gitu Dulu halus Halus banget Gitu kita Dulu memang halus sih Bang Tapi kan kadang-kadang Iya Hahaha Iya Tapi kalo menurut gue Lebih bernyali Orang menyampaikan pesan Di arah 90-an sih Bang Iya Kayak Bang Iwan Fals Apa Pesannya lebih kuat juga Iya Tapi Tapi gitu sih Yang jadi ngebentuk karakter Diamor Bang Iya Karena lu punya sikap jadinya Sikap bener Tidak 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 bisa di drive Iya Sama orang-orang Itu yang ngebedain tuh Iya Kita dulu di Amor itu gini Saya punya prinsip waktu itu Saya tidak mau minta bantuan dengan pelawak senil Itu prinsip saya Kenapa Bang? Karena gini Kita Segala sesuatu Itu di air dalem dulu Kompakin dulu Kompakin dulu? Kita kuatin dulu Z Group tuh kuatin dulu Jangan minta bantuan orang lain Oke Kalo bisa Orang itu Kita undang untuk bermain di kita Jadi pelawak yang kita undang Itu Jadi kita gak minta bantuan ini Enggak Berarti kalo bola Real Madrid nih Semua ditarikin aja Bagi timnya kuat Ya Tarik Lalu bintang bantu Pak Timbul Om Ateng Saya datengin Om Ateng Saya datengin Oh mau bintang Ntar mau om Untuk dia mau gitu Om Ateng Grup Bagio ya? Om Ateng itu Ateng Iskat Group Dulu dia itu Jaya Kartan Jaya Kartan Eh Quartet X Eh Quartet Quartet Jaya Quartet Jaya Om Ateng Ehm Iskat Eddy Sud Ehm Satu lagi Ehm Bing Selamat Alpahrum Alpahrum Cuma udah armahrum sih Gue nyimak di Youtube P.Govararmakkomeng Dulu tuh Mas Tukul Tergabung di Group Legend apa gitu Itu Itu dulu Tukul ada disitu tuh Far Apa ya? Domas Domas Dulu gini Dulu tuh Tukul Itu Kita kan satu lomba lawa Tukul dulu penyagut namanya Purubaria 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 Tukul sama Joko Dewo Sama Kutat Angkul Langit Kutat Angkul Langit Kutat Angkul Langit Betiga Dia tuh yang biasa tuh Nah ini jago nih Joko Dewo dulu Memancingnya Tukul Nah Tukul gayanya dulu Itu gaya perempuan Gaya Banci Banci Kaya Tesi Itu jago Tukul mainin Itu Saya dulu Diamor itu Makanya Palawak Muda Diamor itu Yang punya Acara Diancol Palawak Muda Cuman Diamor Kita buka Karena kita punya sikap Oh itu Jadi Ada 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 Tiga Ini Mas Yang Yang Satu Golongan SK Saya belum masuk SK Loh 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 Satu Loh 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 Jadi kalau SK kalau saya undang takut Sayangnya Prambors udah ga lanjut tuh bang ya Dulu kan Warkop di Prambors Warkop tuh udah kerasnya beda Udah ga mainin ga dimensi itu Udah beda ya Udah ga buat kalian mau main di panggung pasar seni Kecuali acara khusus ya Kalau itu kan panggung setiap bulan ya Jadi buat anak-anak bila nyala masih belum tuh Rado SK apa sih suara kejayaan Udah ga ada sekarang Udah ga ada tuh Ada sentral komedi cuma ga tau masih jalan apa engga Iya 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 Itu udah dijual SK Itu telur-telur SK banyak dulu Ampere semua telur SK Nah tapi Mas Kasino in charge di SK Sekarang dulu Warkop Dulu kan Prambors Prambors itu dulu namanya Warkop Prambors Terus akhirnya tidak boleh memakai Karena tidak menggunakan Wark Prambors Radio keluar Langsung ke SK Oke Jadi namanya Warkop DKI Warkop DKI Ya itu Donok Kasino Indro Nah itu ngisi di SK Nah pas ngisi di SK itu Almarhum Kasino Tau saya mungkin dari Ga tau apa liat di Ancol Apa liat di TV gitu kan Waktu itu saya belum main di TV malahan Kayaknya nyampe aja kuping dia tuh bang Jadi mungkin lagi nongkrong Nong Terus disipit tuh Pasti bang kayak kita aja kan Walaupun ada social media Kalo di circle yang sama Terus disipit tuh kayaknya Terus disipit tuh kayaknya Di Amor tuh ditelepon Mungkin liat drama komedi dulu di TV Ada fotonya ga pak Di Amor dengan Mas Kasino Ga ada pak Waduh tuh kalo ada situ Wah gitu Mantap itu Makanya Perbedaan itulah Yang membuat jauh Ya kita kan sungkan Kalau guru pelawak itu Ya ga ini Ada rasa Apa istilahnya Ya Sobat Santun Ya dulu itu Pelawak-pelawak kita Ga berani itu Ini Kita mau ngelawak mas senior aja Dulu juga kita pamit mas Oke Dia pamit Sobat Santun tuh bilang Pak kita begini Saya ada cerita Begini, 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 begini Kita ya kita harus marah nih Begini, begini Oh mas nah deh Gini, gini Karena apa? Jiwa pelawak kalo kita Merendah Dia akan ngasih Tapi kalo kita berlagu lucu Awas loh Mati loh Dibunuh di panggung Bisa kita ga ngomong Dia tau jalan loh Pelawak senior tau Kita mau arah kemana Ditutup Nah ini menarik nih Jadi kayak Kayak battle juga nih Pak Jadi kalo pelawak senior Merasa mungkin ada sentimen tuh Lawak itu bisa dikat Taunya Gue baru tau nih Ditutup Karena dia tau jalan Oh mau kesini loh Ditutup Udah ga bisa kita diem Bisa Kecuali tadi Analogi lu tuh Bang ya Bang Jojon yang udah Sakit Mau kemana-mana Udah ga ada yang lain tuh ya? Cahyono Emang Cahyono? Bisa gitu juga tuh Itu udah gila tuh Udah udah berdua Siapapun ga nampil Oke Ini boleh dijawab Boleh ga nih Pak Bang Rudy Bang Rudy mengarsiteki Supaya Bang Jarwo dan Bang Komen Seperti Jodon 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 Kalo diketemuin Menang siapa bang? Jodon 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 sama Cahyono Diamor sama Komeng Jodon Kalo siapa ini Ya Eh Susah ya Saya mau ngomongin ya Masalah Beda era Beda era Beda era Lalu Jodon 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 Menurut Bang Rudy 5 Pelawak Boleh pelawak Boleh grup Favorit Bang Rudy di Indonesia 5 ya Dari zaman ke zaman Tidak harus berdasarkan urutan Yang grup ya Yang grup boleh Individu boleh Jadi mungkin Menurut Bang Rudy gue jojo nomor satu sih gue dia tuh, boleh juga atau gue mas kasino sih ya, bebas iya sih, memang kalau lawak tuh saya Jayakarta memang awalnya saya tiru adalah jojo saya pakai kumis, itu yang saya pertama saya ngiru, mau jadi pelawak itu jojo Pak Haji jojo, jadi memang dengan celana ngangkat iya, saya coba seperti itu iya, persis pelang-pelang persis, saya jalan dari kampung orang pada ketawa-tawa iya, 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 iya saya tiru, sepul, lupa apa yang bento-bento gitu kan, maka sana ini saya kumiskan rambutnya saya giru, lalu saya masih gondrong dulu rambut saya gondrong, ditarik melising kayak bikin motor dulu itu, saya ada fotonya lupa, itu awal mulanya saya pengen jadi, oh kayak gini lucu saya ngeri jojo, jadi awal ya mungkin saya jojo, terus warkop, terus kuartens, ada masuk kuartens dari Semarang itu cerdas semua yang pertama kali masuk anggota DPR Gatik oh gati, kalau gati siapa lagi itu namanya itu, lawakan cerdas kuartens ya, terus ke sininya saya, itu baru tiga cuma kuartens, warkop DKI ini, jajan-jajan Surya Group Surya Group, siapa itu bang? Heri Koko wawakata itu bang? itu Heri Koko terus, ada lagi Heri Koko terus, si apa namanya Jakarta itu bang? orang Surabaya oh Surabaya wawakata itu bang itu, Jalal, dia itu grupnya itu Esther, Esther, grup ini ya Esther, Esther grupnya dia oh grup ini awalnya ya sama si, apa itu lagi itu itu, Susi Mele Ketik itu, namanya siapa itu itu, itu berempat itu gila itu Susi Mele Ketik itu gila itu itu, itu Surya Group itu lagi bang? ya saya, itu lagi itu ya boleh diri grup saya apa? boleh dong kalau diambil masuk ya ya saya, grup saya pastilah pasti, pasti grup saya karena bangun grup itu susah betul sampai jadinya itu disukai orang itu minta ampun persaingan dulu kan gila iya, betul apalagi masa kemasan masa kemasan lawak itu saingannya makin wah iya nah gitu tapi ada gotong-gotongan gak sih bang? sesama grup jadi kayak wah dianggur lagi naik-naik nih gua sih kurang nih dari senior mungkin ada pengalaman-pengalaman yang kurang enak? kalau dulu iya mas ya dulu lebih-lebih istilahnya kedewasan ada dulu kompak mas grup itu kompak itu grup itu ada yang namanya perkumpulan perkumpulan rumah Pak Bagio oke jadi setiap kalung Jumat itu kita kesana oke jadi Pak Bagio tuh ceritain ayo keluarnya apa kayak Pak Guyuban lah ya Pak Guyuban dulu ada Pak Guyuban oke nah itu itu nah jadi ada tuh Pak Bagio tuh menerima semua perawak gitu jadi kita contoh kesana Pak Bagio domitri Jakarta? Jakarta ke Setia Budi oh Setia Budi Setia Budi kita kesitu gua cuma tiga dulu bang oh iya jadi dimananya tuh Setia Budi rumahnya Pak Bagio aduh bangnya saya lupa karena Setia Budi gak terlalu luas iya 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 oh disitu disitu ketuningan ya nah Budi nah terus ya ke kalau ke SK kita SK dulu kita mumpulnya tuh kadang-kadang kita ke Ance Dian Group Dian Group nah Dian Group juga saya datang kesana juga gitu kan jadi kita lihat orangnya yang 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 kita nerima mau apa namanya mengasih ilmu om Ateng gila om Ateng itu selalu selalu mengarahkan begini deh jadi kompak tuh bang ya kompak dulu karena gini kita tuh ngelawak dulu dulu kan cafe kopi house dulu saingan kita itu tadi telanjang striptease itu saingan kita hahaha itu kalau ada dia itu kadang-kadang adi amal gini ya maksudnya yang terstriptif ya saya juga bisa pak berarti yang nonton minimal call dong udah pasti ya udah pasti lebih enak dulu kan gini di Gajah Mades itu bang berarti di Jakarta Gajah Mada semua sebuah pubok mainnya itu udah pasti tuh mainnya itu ya mainnya dulu tuh itu hebatnya dulu tuh main jam 11 jam 11 jam 1 jam 1 terakhir jam 3 kita kayak DJ dong bang kayak DJ dong jam 3 pagi cuy jam 3 pagi cuy makanya kita bisa lawak dulu bisa ngambil 3 tempat karena waktunya beda-beda oke dan itu pasti gitu mas jam 11 gak ada penghujung gak ada kita bisa lawak itu jadi kita ngubur apa hibur petis aja begitu ya kita pernah nih ngelawak ngelawak kita berpuasnya kagak ketawa mas waktunya ketawa penonton cuma 6 waktunya ketawa saya bingung tanya pak ini dari mana orang korea baru mangkal disitu jadi baru turun dari kapan lu buntung panas yang gak lucu lu ini orang bahannya udah gede tuh bahannya istilahnya gimana-mana saya pakai itu bahannya udah gergeran udah pasti itu ya pasti udah biasasnya aja ketawa kagak ketawa akhirnya kita main apa lawakan seletik ke kelapakan baru ketawa iya gendong-gendongan iya gendong-gendongan gendong-gendongan apa waw udah baru ketawa waw gitu orang gak ngerti ini kan bahasa 6 orang kita nghibur 6 orang awalnya panas dingin gitu keringat tuh segini-segini itu bangsa kalau dia gak ketawa kita ngambil honornya nyuruh-nyuruhan lu aja ngambil lu aja gak enak gak enak kayak gitu tuh itu ya itu makanya saya yang yang apa namanya diamur itu pengalaman yang di dulu cafe dan grup grup lain karena apa kita kalau main di cafe salah satu ini cafe kita tanya men ada dua tiga botol sepuluh udah minimal sepuluh botol gitu kan sebelahnya cewek ini kalau belum lucu eh Lalu itu turun Teng-teng-teng Teng-teng-teng Jadi kita tuh kalo mau main di cafe ada kuncinya Sebenernya ada kuncinya Satu, kita harus main Brani Joro Kedua, siapa yang ulang tahun Ketiga, Wertes Atau yang istilahnya Pramu Rianyi Pramu Saji Sekarang Pramu Saji itu Pramu Rianyi Kau gak salah ya Kau gak salah ya Pramu Rianyi Pramu Rianyi Pramu Saji lah istilahnya Kita harus tau ini Baru kita kupas Ulang tahun itu kita omongin Itu kita dikasih duit Itu harus kita tau Kita harus ada kuncinya Kalo kita ngalah waktu begitu aja Oh jadi mapping tuh bang ya Jadi istilahnya lu mapping ini ulang tahun capek Kita nanya manajernya dulu Kita dulu di Amok pernah lucu tuh Kita kan ngalah waktu itu kan Harus Apa namanya tau siapa manajernya mas Di tempat tersebut Kita gak tau siapa nih Udah gitu udah Kita mau foto Kita tanya siapa manajernya Itu kan yang galak Siapa gak galak dulu mah Pak Maaf nih Manager si HP ini Ini pake lawak gak Oh pake deh Si HPnya manajernya Asyong Oh Pak Asyong Ya udah Terima kasih pak Udah pulang Besok saya bawa pintu kan Dateng Komeng nih Maaf Maaf Saya mau ketemu Pak Asyong Silahkan Boleh Asal udah tau Lanterin ya Masapa Pak Asyongnya di depan Kita gak tau ya Hahaha Dia dimangit Pak Ketanya mau ketemu Pak Asyong Kenapa Pak Asyong Kenapa Pak Asyong Wah udah gimana Pak Sama mau ngomelin kita gimana Gimana kita Malam Pak Asyong Aya Asyong Gimana grup lawak Ya iya iya Mungkin dalam hati sama Kurang ajar gerbu ong Kita gak dapet pejok mas Harus berani gitu Iya 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 Nanya nama dulu deh Kenal di belakangan Iya 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 Karena emang dia pasti mau itu ke lawak Paling tanya Lucu gak Bisa bikin ketawang Gitu kan Oke oke Jadi di zaman itu Semua orang Semua cafe Perlu grup lawak Grup lawak sama Balistriptis Wah Di zaman sekarang udah gak tuh bang Iya sekarang Kalau benar istriptisnya Masih Lawaknya udah gak nih Karena Konsumsinya udah beda Bukan minuman lagi Lain kan udah Iya 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 Sekarang ini udah begitu Udah Istilahnya ego diri Iya benar 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 Susah gitu Tapi Era itu Berarti cari duit di komedi Alhamdulillah banyak jalan ya bang Banyak jalan Kalau mau ajar gitu Biasanya gitu Sama Ya Istilahnya Berani Hmm Apa Istilah ngadu konser Iya 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 Konser Saya di TVRI Waktu itu Dari 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 Gak disuka Sampai jadi anak emas mas Itu sejarah Itu sejarah Saya di Sampai dulu di Amor Ada yang namanya Hmm Itu kenapa gak disukain itu bang Alasannya apa bang Orang TV Dulu namanya Pak Fit itu Itu orang yang angker Hmm Gila Ditakuti makhluk Ya bener Ya bener Sudah Dia bikin nama drama komedi Yang main Atau entang grup Hmm Saya masuk ke drama Eh Eh Kok salah Drama modern ya Saya bikin komedi Itu Dikumpulin Pak Lawak sama dia Di ruangan Wah itu saya dijatuhin Jangan kayak dia Ya Ini drama Bukannya Lawak Kalau mau Lawak Coba berisi musik Oke Untuk ada bapak musik khusus Lawak Iya Ini drama Harus adonin Nih Saya punya contoh Yang ditontain Pak Kontak Kan Apa yang tau aja Oh Mbak Mruk Haji Komar Oghud 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 Tuskimong Firman Ya ya Udah Beda konsepnya Ini Ya kan konsep Pak Fit Mas konsep saya Saya Lawak Ini komedi kayak drama Dah mas gitu Ya ya Bikir dia Ya kelucuannya kan beda Ya ya Kan Udah Terus Kalau dia mau mau ngisi TV ke saya dulu jadi enggak boleh kebawaan itu jadi saya kalau malasnya jadi pas mau masukin naskah malah diarahin ini begini ya Oh ya udah Wah asasnya tuh dia mau kita udah nggak bisa main TV lagi-tipi marah lagi ya aku mau ngatuh-ngatuhnya mungkin rezeki kita kali ya saya datang dua komen saya lagi jauh dipanggil aja kamu sini Rude sini berapa nama kamu amalin saya Rude Pak ini grup apa kamu punya apa yang itu yang itu ya Iya Pak ini kurang ajar ini saya kan RW masa dia nggak mau ngisi tempat saya wah tempatnya di mana rumahnya dia rumahnya di anggaran kamu isi ya jangan sampai nggak datang ya Pak alamatnya nih saya datang Mas itu baru saya datang itu acara sebelum belum mulai baru sengalapan saya suruh ngelawa ke depan Madian itu gergera Mas udah suruh pulang udah ya nggak kasih apa-apa ya ya cuma karena bos TV RI kan mulai situ besokan itu langsung aja dua kali hari yang lalu saya datang lagi dua hari kemudian dua hari kemudian bukan lalu ya dua hari kemudian kamu ngapain sih main-main Pak ke TV RI main-main pulang kamu ambil naskah gue gitu akhirnya saya datang ambil naskah main tanda tangan aja kasih kepada Topo Topo Pak dia ngawaknya kritik Pak jangan-jangan tawak dengan jangan kritik-kritik tawak aja biasa ya ya udah out-opo bingung tuh abon ini boleh dibaca di tangan-tangan dia nggak tahu sejarahnya ya kan ini udah jam apa namanya mau syuting nggak ada ininya studionya ini nggak ada wanya nggak bisa nih hari ini nih Pak Fit bilang bulan ini nggak bisa ada penuh ada bungul yang seri ini saya kontek aja lo ke bungul konteknya disini Bungul ya kan Bungul kan megang dua acara tuh ya kan ada Senin sama Arislasa Bungul ini oh iya bisa hari Senin Arislasa aja jadi anak-anak syutingnya cuma hari sehari aja udah mau gitu ya tanda tangan syuting tuh tuh kosononya baru deh setiap orang yang mau masuk itu agak sulit sama dia tapi akhirnya akhirnya saya jadi anak emas dia oke selalu seleksi setiap saya dateng Pak taruh di tempat gue meja kan itu kayak gitu ya itu kayak gitu ya kayaknya mungkin ada komentar kita juga kalau mau di ini nggak selalu memanfaatkan kesempatan yang ada kalau saya dan saya harus bawa penonton karena itu api saya gitu loh itu api saya kalau saya nggak ada penonton pelawak nggak ada penonton nggak jalan ini gitu mending saya bayar penonton saya di TV ini nggak mau bayar saya yang bayar asal izinin gitu gitu ya itu bawa sama 10 orang matraman apa semua di jam satu ketahuan ngakak-ngakak aja kan jadi hidup seperti itu jadi ngalir aja jalan gitu makanya saya matukul itu saya salut waktu dia empat mata dia kan gue penonton khusus iya di samping-samping itu saya kancingin jempol itu bener karena lu nggak bisa ngandelin bintang kamu yang bisa lawan main mau si vega mau siapa belum tentu dia mood lagi moodnya belum tentu juga si kukunya lagi lagi bagus kan ini api lu lempar aja ke dulu naik gue gogok wah semanget mainin aduh tuh penting tuh teknik itu oke 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 itu bener makain itu yang bener sebenernya gitu jadi tinggalin menonton gitu kalau lawak ya dunia lawak ya iya 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 siap siap nah bang ini kan lawak udah dan komedi menjadi darah dagingnya nih bang Udah dicap di lu banget ya bang Apa sih hal yang paling atau achievement apa yang paling lu Membikin lu bangga bang Sudah sampe perjalanan sampe sejauh ini sampe Gue karir rawak gue udah bisa ini loh Apa tuh bang achievement yang paling lu banggakan Di perjalanan karir rawak lu Ya jadi gini Ya kita gak nyangka Maksudnya Cita-cita emang saya Dulunya sih memang Pilot cuman gak nyampe aja Tapi bener mau jadi pilot dulunya ya Dulu saya Cita-cita saya bukan mau jadi pilot mas Saya cita-cita mau jadi teddy Bapak saya Mendukung, ibu saya mendukung Kakek saya mendukung, nenek saya mendukung Cuman satu yang gak mendukung Badan saya Gue tadi mau jawab gitu kake enak Jadi emang cerita saya Saya suka humor Jadi karena saya lihat gode Jadi timbul saya mau jadi pelawak Dulu semuanya aja Setiap kelas saya masukin Saya ngelawak sendiri Sampai saya jadi wakil Semuanya semuanya saya condek Itu saya mau wakili condek Untuk ada lomba lawak atau apa Saya diwakilin Dibebasin saya Nah biasanya hal pertama Kalau gue gini bang Kalau gue dulu jaman SMA, kuliah Pastinya gue sasar yang bisa dicengin Kalau gue dulu gimana konsepnya SMA Dulu kalau komedi Disiapin adil Ya Ya Cewek mau cowok apa Karena itu bahan inspirasi kita Tapi kita gak langsung Ngedot jatuhnya beda Dengan ngebully kan Seperti itu Ya udah saya Suatu kebangan saya Ya saya punya Hasil dari Bisa-bisa Rumahnya rumah Gitu kan Punya mobil Ya mungkin Kalau mobil kaki ya Maksudnya buat kita jalan Bukan kita sobong-sobongin Yang penting kan rumah Karena rumah naungan kita Istana kita Apapun Dulu saya pernah lagi Di Cagur Waktu itu kan Saya megang Cagur juga Ya kan Mbak Nadi itu Kawarin mobil Saya waktu itu Mas pagi pegang Cagur Saya gak butuh Saya bilang Saya gak butuh mobil Saya butuh rumah Buat apa mobil Exxen-exxen Saya bilang gitu Ya benar Oh gitu Udah cari rumah Itu Awal saya di Bintara Oh di Bintara Bintara Di Keraji Sebeli Terusnya buat saya Yang di Cibinong Bang Andi itu Menurut Gue punya rumah Ada nih Di Cibinong Kalau lo gak mau Gue kasih naji Coba deh lo liat Itu Itu kayak di Gunung Lah saya Miliat ini Saya ini Keraji Jual Lo jual Udah jual Saya kasih Bintara ke dia Yang penting Saya penting rumah dulu Jadi Alhamdulillah Bisa dapat rumah Alhamdulillah Umar Yang lawak Ya Lawak Ya kan Gitu kan Itu Jadi Wah Apa namanya Ya dapat Inilah Kok ya Apunnya bisa Menyambung hidup lah Nah Itu yang Intinya Sebenarnya Memang gini Lawak itu Harus Satu harus Ya Harus Cedas Ya Maksudnya Lawak itu Memang harus Cedas Menyiasati Segala sesuatu Bukan cedas Ya Cedas Menyiasati Segala sesuatu Intinya Itu aja Harus Orang Pelawak Karena Enggak selamanya Kita itu Hidup di dunia Lawak Ya kan Lagi jaman Apalagi jaman Pandemi ini Apa yang kita lakukan Kalau kita memang Tidak Punya Cedas Menyiasati Apa Keadaan Seperti ini Ya Ya Maka saya Banyakan Di belakang Layar Sama depan Karena saya Suatu saat Gitu Berarti Saya di belakang Layar Saya harus Bisa Membuat Naskah Saya harus Bisa Menjual Konsep Saya hidup Saya gak Saya hidup Saya gak terlalu Pusing Betul Nah Sekarang kayak gini Juga kan Alhamdulillah Saya masih bisa Orang musim youtube Orang youtube Buti kreatif Buti konsep Nah Gitu kan Dari aja Pak Rudy Gitu 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 Terus Kalau Kade begini Orang lagi youtube Youtube Ada beatnya Ada Saya tuangin aja Ide-ide saya Saya mainin Dulu orang lain Yang mainin Saya bikin Orang lain Yang mainin Sekarang Saya bikin Saya mainin Gue paki Udah idealis Jadi saya Mau apa Saya Masalah nanti Dapetnya berapa Urusan belakangan Yang penting karya Dulu Setuju 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 Makanya saya bikin Gitu Makanya saya bikin youtube Di Sipit Plus Juga Saya kontennya banyak Mas Jadi Mau diapain Ada Mau apa Informasi Ada info mama Info macam-macam Gitu kan Ada Cengar-cengir Cengar-cengir Ada Sketsa Jadi temen-temen bisa subscribe Ya subscribe Rudi Sipit Plus Rudi Sipit Plus Gitu Macem-macem Saya juga Film Saya bikin Film horror Saya bikin Horror komedi Tapi Horror komedi Tapi yang penting Saya selalu berbawa komedi Drama Drama komedi Percintaan komedi Berbawa seperti itu Nah gitu sih Jadi Saya tuangin aja Intinya sih Begitu Nah Ini Bang Rudi nih Terlahir kali ya Kalau temen-temen Di era sekarang Misalnya Gue yakin sih bang Di filosofi gue begini Di setiap tongkrol Pasti ada satu orang yang lucu Ya Bener ya Pasti tuh Cuma mungkin mereka Enggak menyadari bahwa Apa bisa Gue cari duit Dari komedi Di Indonesia Nah Kira-kira nih bang Kalau temen-temen Ada yang Mau menjadi pelawak Di era sekarang nih Lo ada tips apa bang Buat mereka bang Ya Jadi gini Kalau memang menjadi pelawak Sudah banget ya Jangan takut Menjadi seorang Seniman pelawak Gitu kan Karena dasarnya Pertama Mau belajar dulu Gitu kan Mau penyak Niat dulu Mau jadi pelawak Sebenarnya Kalau kita gak punya niat Jadi pelawak Susah Kita ngajarin kayak gimana Juga Arahain gimana Gak mau Gak mau Pertama niat Terus Banyak menonton Gitu kan Sekarang kan Menonton Susah Sekarang kan Ada youtube Yang lama-lama Pelajarin Gitu kan Terus Berani Untuk membuat Suatu materi Meskipun lucu Tidak lucu Harus berani Bikir Belajar mencoba Bikir Bikir cerita Terus Berani juga Menceritakan Ke temen Saya punya cerita lucu Mau diketawa atau enggak Urusan belakangan Dimulai dari situ Dan tonton semua pelawak yang ada Apapun Mau jenisnya Mau stand up Mau lawak Sekarang kan ada stand up Karena saya sampai sekarang Nonton Mas stand up Karena gini Saya nyari bahan kan Enggak Enggak Segampang Dulu ya Gitu kan Dulu itu Lebih susah sekarang Agak sulit Mas Karena dulu itu Ada banyak pelawak Grup-grup lawak yang saya tonton Saya rajin Saya nonton lawak Jadi Jadi Ngulik Ngulik Wah ini harusnya lucu Kok dia enggak lucu Saya bawa Jadi 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 Saya nonton Dari enggak lucu Sampai lucu Ini harusnya lucu Cuma Enggak bisa bawain Cuma Ini Istilahnya Pasernya kurang Udah Saya kulik Sampai sekarang Jadi Saya dapat Banyak bahan Jadi Kamus Jadi Satu Ya Kalau Tekniknya Bang Kompeng Itu Dari Bang Rudi Juga Yang satu Kata Dijadikan Variasi Banyak-banyak Nah Dulu Awalnya Saya Begitu Ngajarin Kompeng Itu Dari Anekdot Yang saya Bila Lu Anekdot Coba Baca Segit Kan Gue Pengen Jadi 5 Menit Gimana Sarai Ya Lu Kembangin Ajarin Mas Saya Tambahin Oh Gitu Ya Iya Selip Jadi Arak Kesono Nyampe Rapa Muter Iya Tapi Dari Disitu Otak Kita Dilatih Jadi Buat Berkembang Berkembang Itu Intinya Itu Awal Saya Ngajarin Kompeng Adalah Dari Anekdot Cuma Anekdot Saya Lupa Menceritakannya Seperti Itu Aku Masalah Kuda Saya Lupa Dari Itu Lama-lama Dia Belajar Belajar Karena Ya Memang Gini Setiap Orang Kemampuan Beda Tapi Kesempatan Sama Sebenernya Tinggal Mau Apo Tidak Terus Istilahnya Gini Mau Cepet Puas Atau Enggak Kalau Komen Orang Tipe Orang Tidak Cepet Puas Terhadap Komedi Dia Mau Belajar Sampai Sekarang Jadi Mau Menciptakan Hal-hal Baru Selalu Mau Belajar Dia Melihat Dia Orang Nonton Apapun Ditonton Banyak Baca Dia Suka Banyak Baca Sampai Sekar Bacanya Jadi Maksudnya Dia Punya Pembenaran Punya Ilmu Ada Gitu Karena Orang Harus Baca Terus Jangan Spele In Ah Ntar Gampang Nggak Lucu Bahwa Habis Dah Kelar Gitu Karena Gak Bisa Begitu Karena Kita Dagang Sekarang Kita Dagang Dagang Itu Udah Orang Gak Suka Udah Gak Lucu Gimana Kita Mau Maksain Ya Gitu Sip 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 Harus Kau Jep Loke Saya Duk Nah Bang Kalau Dari Gue Tetap Mudah Mudahan Kurban Ini Bisa Menghadirkan Di Amor Bang Cita Cita Bang Bang Rudi Reuni Bang Komeng Bang Jaro Itu Direncana Video Langkah Kurban Ntar Kita Bisa Ngobrol Jadi Lo Harus Follow Akun Instagram Bang Rudy Yang Meng Arsiteki Di Amor Yang Menemukan Bang Komeng Bisa Diklaim Gitu Nggak Bang Lu Yang Menemukan Bakat Bang Komeng Bisa dong Kalau Bakat Memang Sudah Ada Saya Cuma Melancarkan Bakat Sudah Ada 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 Tinggal Yang Kita Malah Jalan Gimana Yang Bisa Lurus Gitu Gitu Tapi Jangan Sampai Ada Sangungan Banyak Tidak Bisa Gitu Balik Lagi Tapi Balik Lagi Ke Orangnya Apapun Kalau Sayangin Orangnya Tidak Mau Maju Tidak Mau Belajar Sulit Juga Mas Gak 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 Sip Bang Kalau Gitu Bang Rudy Thank you Udah Mampir Gue Tetap Berhayal Semoga Gue Bisa Ngeliat Depan Mata Gue Kalian Reuni Bang Sehat Bang Buat Bang Rudy Semoga Bisa Bikin Indonesia Terus Ketawa Soalnya Masa Sekarang Gue Rindu Tawakan Eddie Hamor Oke Gue Rico Lubis Saya Rudy Sipit Alehipit Tadun Kamping Pamping 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 Pamping